Bisa jadi, orang yang biasanya taat itu, supaya gak sok taat, sok suci, digeblosin dulu ke maksiat. Supaya dia sadar betapa mahalnya nikmat taat. Bahwa dia taat itu bukan karena dirinya yang taat, tapi dia digerakkan Allah kepada ketaatan. Dan dia juga sadar bahwa ketika dia maksiat, itu dia gak sanggup untuk menahan, untuk tidak maksiat. Maka dia bisa mengerti kalau ada orang bermaksiat di luar sana, itu bukan berarti mereka pengen maksiat terus. Mereka gak bisa menahan gelombang kegelapan maksiat itu dalam dirinya. Maka sejauh saat itu, dia akan mulai mengasihani orang yang maksiat. Mulai hati-hati ketika ada ketaatan, apalagi merasa taat. Itu maknanya.